Support terus channel Youtube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Polres Ketapang menggelar gebiar vaksin yang berlangsung selama dua hari. Dimulai pada Rabu 15 Desember sampai dengan Kamis 16 Desember 2021 yang berlangsung di halaman kantor Satuan Lalu Lintas Polres Ketapang. Dalam pelaksanaan vaksinasi yang juga dilaksanakan serentak ini, Polres Ketapang menyediakan 3.000 dosis vaksin serta down price dimulai dari sepeda dan barang-barang elektronik serta paket sembako untuk menarik masyarakat mengikuti vaksinasi. AKP Yafet Efraim Kabak Ops Polres Ketapang mengatakan di hari pertama sudah sekitar 600 warga yang dipaksinasi. AKP Yafet Efraim juga mengatakan antusias warga sangat tinggi dengan terlihatnya warga yang datang mendaftar dari rentang usia 12 tahun ke atas. Khusus untuk vaksinasi pertama, kami menyiapkan door price dalam bentuk sepeda dan alat elektronik termasuk kulkas. Tadi pagi kami mulai dari setengah 8 pagi dan Alhamdulillah sampai pada saat ini masyarakat yang sudah disuntik dan ikut melaksanakan vaksin kurang lebih 600 orang. Harapan kami masyarakat yang belum agar segera mengikuti karena ini kami buka selama 2 hari. Meski sudah divaksin, warga diharapkan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Ketapang, Jumadi, Sigit Muartakan untuk Ketapang TV Jurnal.